bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari matematika materi bilangan sekarang kita lanjutkan di operasi bilangan pecahan tentu kalian sudah tahu bilangan pecahan bentuknya gimana bisa kalian lihat disini yang pertama kita akan bahas penyumlahan dan pengurangan bilangan pecahan yang pertama 4 per 9 tambah 2 per 9 saya jelaskan pertama yaitu untuk bilangan pecahan bagian atas ini disebut pembilang dan dibawah ini disebut penyebutnya untuk menjumlahkan bilangan pecahan kita harus perhatikan penyebutnya jika penyebutnya sama kita bisa langsung jumlahkan atau kurangkan misalkan contoh yang A penyebutnya sama sama-sama 9 maka bisa kita jumlahkan 4 per 9 tambah 2 per 9 maka hasilnya adalah 4 tambah 2 6 9 nya tetap jadi hasilnya 6 per 9 contoh yang kedua 2 per 3 tambah 1 per 5 kita lihat penyebutnya bilangannya berbeda 3 dan 5 maka makanya harus kita samakan dengan mencari faktor dari 3 dan 5 atau boleh kita langsung kalikan 3 kali 5 nah untuk mencari bilangan diatasnya maka ini kita bagi 15 bagi 3 sama dengan 5 5 kali 2 jadi dibagi dulu baru dikali 15 bagi 3 sama dengan 5 5 kali 2 10 15 bagi 5 3 3 kali 1 3 nah ini bilangan di bawahnya penyebutnya udah sama maka tinggal dijumlahkan 10 tambah 3 sama dengan 13 per 15 contoh yang ketiga ini ada 2 pecahan yaitu pecahan campuran dan pecahan biasa langkahnya boleh kita langsung ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa cara merubahnya adalah dikalikan baru ditambah 3 kali 2 6 2 tambah 1 3 kali 2 6 6 tambah 1 7 berarti 7 per 3 kemudian ini udah 3 per 4 sama dengan karena penyebutnya masih berbeda berarti kita harus samakan dulu 3 kali 4 12 12 12 bagi 3 4 4 kali 7 28 12 bagi 4 3 3 kali 3 9 oke sudah ya kalau ini langsung dijumlahkan aja 28 tambah 9 sama dengan 37 ya per 12 kita lanjut ke bagian D ini ada 3 bilangan pecahan pengurangan dan pecahan karena udah posisinya penyebutnya udah sama kita langsung aja ya langsung operasikan bagian pembilangnya 2 kurang 1 1 1 tambah 4 5 atau 2 kurang 1 tambah 4 per 3 2 kurang 1 1 1 tambah 4 5 per 3 oke ya sekalian sudah paham kita lanjut ke latihan soal oke untuk latihan soal silahkan dikerjakan tentukan hasil dari 3 per 6 tambah 5 per 6 2 per 3 tambah 3 5 per 9 2 per 15 kurang 1 per 2 tambah 3 per 10 dan D 3 per 7 tambah 4 per 2 1 kurang 13 per 14 oke semoga kalian bisa sampai disini pertemuan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh